Intro Dilansir dari Merdeka.com Tim SES nilai Prabowo tak perlu minta maaf Saal pidato tampang Boya Lali Ribuan warga Boya Lali Jawa Tengah Minggu 4 November pagi Menggelar aksi demonstrasi di Simpang Patung Kuda Mereka meminta calon presiden nomor urut 02 Prabowo Sebiang Peminta Maaf Terkait pidato yang menyinggung tampang warga Boya Lali Pidato itu dianggap telah menyinggung perasaan warga Boya Lali Atas tuntutan warga tersebut Tim SES pasangan Prabowo Sandi mengaku enggan melakukannya Mereka menganggap tidak ada yang salah dari pidato Prabowo di hadapan pendukungnya Di Boya Lali pada selasa 30 Oktober Kami telah mempelajari video tersebut secara utuh Tidak ada yang salah dari pidato Pak Prabowo Menurut saya minta maaf itu terlalu jauh Yang disampaikan Pak Prabowo itu di forum internal para pendukung Para relawan termasuk partai koalisi Tidak ada satupun yang datang itu tersinggung Ujar Juru Bicara BPN Prabowo Sandi Srianto Saputro di Solo Minggu 4 November Srianto justru merasa aneh jika orang di luar forum tersebut justru terprovokasi Dia menilai video yang berada di media sosial hingga menyulut kemarahan sebagian warga tersebut bukanlah versi lengkap Kalau ada pihak lain yang tidak ada di situ Tapi karena terprovokasi oleh potangan video kan jadi aneh Apa yang disampaikan Prabowo itu sangat tulus secara utuh Tugasnya Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Ferry Juliantono menuturkan Prabowo sesungguhnya ingin menggambarkan kondisi ketimbangan dan kemiskinan di Indonesia Menurutnya Kondisi tersebut mungkin saja bisa terjadi di Boya Lali Kami tentu punya definisi kesalahan Saya yakin masyarakat Boya Lali juga tahu Membedakan mana yang menyinggung dan mana yang tidak Kata Ferry yang juga juru bicara BPN Prabowo Sandi Menurut Ferry Kehadiran Prabowo ke Boya Lali justru menunjukkan keinginan dan niat baiknya Agar bisa bertatap muka serta mendengarkan aspirasi dari internal Dan untuk kepentingan masyarakat Boya Lali dan juga Jawa Tengah Terima kasih telah menonton!